Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya kembali lagi dengan saya Ali Mustiqa Sari kali ini saya ingin berbagi ke teman-teman semuanya cara memperluas jaringan wifi atau akses internet miliknya Indihome karena disini miliknya sekolahan ya jadi di sekolahan untuk menyebarkan jaraknya kurang lebih sekitar 300 meter dari pusatnya yang ada disini dan ini nanti sistem paralel jadi saya taruh ke ruang guru plus nanti di ruang perbus alat apa aja yang digunakan barangkali teman-teman nanti butuh referensi kalau seandainya mau menyebarkan menggunakan fiber optik alat yang digunakan apa aja oke langsung kita praktekan teman-teman semuanya ini menggunakan Indihome yang paket 50 mega ya jadi untuk topologinya disini ya ini ada kabel line ya jadi kalau kabel line ini nanti akan di pecah menggunakan switch hub saya menggunakan switch hub yang totaling yang disini terus nanti yang lain juga secara otomatis dari sini teman-teman ini nanti itu DHCP kalau DHCP itu bahasanya dicolokkan langsung otomatis akan terkoneksi internet jadi plug and play kayak gitu ya jadi disini disambungkan ke switch hub untuk di pecah jadi siapkan kabel terlebih dahulu kalau teman-teman nanti gak punya kabel gunakan kabel yang sudah jadi pabrikan seperti ini dari sini saya terus gunakan media converter nah untuk yang sekarang ini saya menggunakan yang HS Air Pro ini nanti yang untuk paralel ya teman-teman semuanya untuk paralelnya disini saya menggunakan yang portnya 2 AB kayak gini ini ini line-nya 2 eh line-nya ada 4 4 port nah terus ini sudah support POE teman-teman selanjutnya saya juga gunakan disini untuk yang AB-nya yang Air Pro juga nah ini yang A dan B jadi disini yang B satu ya satu yang B selanjutnya yang disini adalah yang A teman-teman semuanya oke nah ini yang A jadi nanti yang A akan saya pasang disini nah yang A akan saya pasang disini nah jadi terus nanti untuk kabel yang ada di ruang guru nanti akan dicolokkan ke yang B nah terus setelah di sana dicolokkan yang B kabel fiber yang selanjutnya akan dicolokkan yang ke A terus yang terakhir nanti yang di ruang purpose-nya nanti gunakan yang ini yang B yang terakhir dan siapkan juga kabel lainnya jadi saya sudah menyiapkan kabel lainnya ya kayak gini ini kabel HS Air Pro juga kabelnya oke oke langsung saja akan saya colokkan terlebih dahulu teman-teman untuk yang pusatnya ya nah ini A tadi ya jadi sudah saya colokkan IA terus habis itu disini lainnya sudah saya colokkan juga ke totalingnya yang kesini ke Indihome-nya oke jadi tinggal ke ruang selanjutnya ya oke kalau ini memang saya tidak menggunakan ini ya tidak menggunakan fast connector memang ini di splisher ya teman-teman ya oke oke lanjut ke selanjutnya selanjutnya teman-teman ini sudah di ruang guru dan ini saya kasih double tip yang kayak gini nanti saya tempel di tembok karena ini dari listrik disini kurang jauh dan memang untuk lebih nyamannya saya biasanya menggunakan double tip ya terus disini sudah saya tandai jadi teman-teman nanti kalau seandainya mau paralel jangan lupa tandanya itu paling penting ini saya kasih tanda warna hijau ini untuk yang dari pusatnya sana terus disini dikira-kira ya teman-teman ya nanti biar tidak terlalu tinggi tidak terlalu bawah dan saya siapkan routernya saya menggunakan kayak gini tp-link tlwr840n oke ini saya tempelkan disini terus ini dilepas teman-teman dilepas satunya juga dilepas terus jangan lupa posisinya posisinya dimana disini posisinya itu di B jadi tadi yang dari sana A kesini B kayak gini terus ini dicolokkan untuk powernya sudah nyala oke terus habis itu terus nanti kesini A oke sudah terus yang di bawah disini kan ada untuk portlanenya ini kabel lainnya dicolokkan disini ya ya ini ini sudah saya colokkan ya di one ya karena ini di ACP ya terus selanjutnya nanti akan berwarnanya seperti ini kalau ini yang 4X 1X semuanya ini adalah untuk yang ini untuk yang portlanenya saya pindah ya biarkan teman-teman juga minimal konsep dasarnya paham terus yang untuk FX F1 dan FX ini adalah untuk yang yang disini oke cukup mudah ya selanjutnya ini paralel yang pertama jadi paralel yang pertama dari sini nanti kita akan ke ruang selanjutnya oke semoga ini bisa menjadi salah satu referensi ya buat teman-teman semuanya barangkali nanti kalau mau menggunakan fiber optic menggunakan yang portnya 2 seperti ini terus yang terakhir kayak apa oke lanjut kita ke ruang sebelah nah ini teman-teman yang terakhir ya jadi tadi kan yang awal A terus di tengah-tengah A B ini yang terakhir terus dicolokkan yang disini adalah yang B oke ini saya colokkan terlebih dahulu ya oke yang B jadi sudah nyala seperti ini yang F nya nyala terus untuk yang disini jangan lupa gunakan kabel len nah ini yang saya gunakan yang one ya terus disini colokkan yang disini oke ini akan saya colokkan sudah selesai jadi seperti ini teman-teman paralelnya kenapa ini belum nyala karena ini belum belum nyala nanti karena ini sudah nyala untuk kabel lenya dia akan nyala oke teman-teman semuanya semoga video ini bisa menjadi salah satu referensi buat teman-teman semuanya jika mau paralel atau menyebarkan jaringan wifi atau internet indihome ke beberapa tempat dan ini totalnya yang disini itu adalah 300 meter dan alhamdulillah dari apa itu dari server ke sini insya Allah sinyalnya juga stabil dari saya itu sekian Assalamualaikum Wr. Wb